karena sudah kami periksa semuanya ini dari dasar dari seikring tidak ada yang mati kemudian dari sepul ini tidak ada yang mati diode ini hidup jadi kami merasa agak bingung sedikit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk semuanya teman-teman semoga di sore hari ini kita semuanya senantiasa tetap diberi kesehatan murah rezeki amin yang berkah barokah dan sisanya untuk beli sawah Oke jadi kali ini kami menyambung setelah dapat servisan Kokoa tadi kita dapet politron politron ini 24-in kalau kita cok ya informasinya mati total kita cok ini seharusnya ini nyala biru mati tidak ada papa ya untuk hubungan mati ini seperti ini biasanya kita ya tes roturator dan jalur-jalur yang sekelilingnya seperti ini tipenya ini PLD ya ya TV TV ini PLD 24D 820 trip Y ini si cycle ya oke kita buka aja jadi kita bongkar seperti ini nih burator ini mainboard jadi dia tiga bagian sama tekonnya yang sama panel biasa kalau mati seperti ini ya kita bawa dulu pakai perfurator kita puntar aja dulu kita periksa dulu jadi ini untuk bagiannya primernya bagian primer kali satu aja dulu karena tadi sempat kita cok ya jadi kita buang aja untuk konesatornya nggak masuk kita peksa aja dulu untuk dari tegangannya yang masuk melalui sekring sekring tuh ini yang coklat ini sekring sekring ini apakah mati sekringnya hidup ya kemari 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 langsung ke jodoh ini kita kumpul diodohnya kemudian yang sekring ini yang ada sekringnya menuju ke pol ini terapu ini ya kemari kemari langsung ke jodoh ini kita kumpul diodohnya 1 biji bagus 2 biji bagus menggunakan 4 3 biji bagus 4 biji bagus yang 4 ini bagus akan menggunakan 4 diodohnya 4 imb kemudian dari yang plusnya ini bukan ke elku ke sini ini menggunakan air menggunakan air bius ya Hai menggunakan rp use bagus menuju ke kondensator plus kondensator plus sumpah kemari kemari kemudian ini kemari melalui ini ya ini Trabuk di air ini Trabuk air ini ke Trabuk masuk trafo primernya ya masuk kemudian yang domainnya ini dari domainnya ini masuk kemari masuk elfo nya tidak masalah ya ketegangan loh ini bagus jadi ini bagus nah ini menggunakan pet di kemari dia langsung ke Trabuk ini ke pet 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 plus nya dalamnya nya adalah input untuk ke drive nya dan yang ini ini tidak ada masalah juga karena sudah kami periksa semuanya ini dari dasar dari sekring tidak ada yang mati kemudian dari sepul ini tidak ada yang mati diode ini hidup di kami merasa gak agak bingung sedikit ya karena tidak konsep kalau kita tes elfo ini tidak nyambung kiri apa main plus nya jadi tidak konsep tidak short katunya tidak nyambung langsung bolak-balik yang menjadi kita agak bingung jadi kami sudah putuskan karena orangnya minta cepet ya dia minta diapain aja dan ada jalan lain dengan solusi kita menggantikan gacun aja oke kita carikan gacun kita copot dulu listriknya biasanya biasa kita akan menggunakan gacun 29 lagi ya jadi setiap TV memang tempatnya lain-lain posisinya lain-lain kita buang aja dulu terapunya ini ya memang mampet sih orangnya minta cepet terus terang aja yang rela mau di bagi apain aja jadi kita akan gerak cepet seperti biasa mesinnya ada primer ada sekunder ini primernya di terapu ini primer kemudian ini adalah trapnya untuk fat ini fat sudah kami ganti ya tidak ada hasil ini semua kita cek semua bagus untuk menyenyak atau kopernya ini jadi kita nanti indang birunya kita pasang disini kita balik aja kita copot dulu untuk setiapnya lagi ini baru kita belikan jadi kita sering pasang untuk polytron awet juga ya tahunan sudah banyak kita pasang yang di polytron bisa awet jadi tanya-tanya biasanya sampai kapan awetnya awet tergantung pemakaiannya dan listriknya kalau listriknya stabil dia awet nah turun nanti kadang-kadang kan kita nggak tahu yang jelas ini bisa dipakai jadi kita copot kita gantikan ini aja kita cepat korangnya sangat montak cepat karena tidak ada hiburan dia rela mau pedanti apa-apa yang penting bisa oke kalau begitu kalau begitu kita gantikan masih buntu ini adalah plusnya nanti kita pasang disini nanti untuk plusnya di D nya ya jadi D ini plus kemudian untuk S nya adalah min D nya plus untuk S nya min ini D nah ini D untuk plusnya ini untuk min nya nanti kita pasang ini sangat mudah teman-teman bisa ditempaikan di rumah masuk untuk yang merahnya kemari kemudian ini adalah min nya kita sodet dulu untuk D nya yang ini di D ini 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 adalah plusnya kemudian G nya yang ini untuk crown jadi ada petunjuknya disini kemudian yang untuk jalur ini kita potong yang menuju ke kontrol kita bebaskan dulu jangan lupa untuk memotong untuk kopler auto kopler nya ini ya ini ini jangan lupa dipotong aja karena kita akan dapatkan di atas ini main nya ini plus jadi kita pasang di yang ini ya ini di sini sudah sini yang biru ini adalah auto nya pegangan kita pasang di sebelah ini 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 jangan salah nanti pemasangan nya pasang di sini kita pasang yang ini ya yang atas mohon maaf yang ini yang ini nah ini di atas ini ya nah ini oke sudah mantap sudah selesai jadi yang ini ya kita pasang ini ini kurangannya untuk kontrol pasang aja dulu terus kita akan tes dulu atau yang baru ngetes bismillahirrahmanirrahim colok nah ini udah nyala mungkin ya teman-teman udah nyala ini udah biru karena tadi kita letas sudah ada hadir tekanan power nya nah ini udah pindah ke sini artinya pindah ke sini ini nyala ini akan on dan alhamdulillah iroh gila alamin udah kalau mau tanpa cacat ini kita cepat kami mohon dukungannya untuk teman-teman saudara-saudara saudara-saudara semuanya secara tekan tombol subscribe like, share, dan komennya kami juga akan selalu mendukung selalu mencubut anda mencubut saudara-saudara semuanya kita selalu mendukung dan sukses selalu bersama-sama oke yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh